datang ke rumah sakit mau cium mbaknya si paling romantis ini ya enggak ya ini berbahagia nih cerita lengkap dengan bentuk giginya nasib 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 ong cilik alhamdulillah ya berkeluh kan pak yeay Assalamualaikum guys adekbu like subscribe dan komen kenapa kok cium mbak kenapa semuanya 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 mbak lagi dimana emang masih lebih lemas sakit kenapa mbak sakit lagi mbak sakit lagi udah di infus masuk kejepit ini nak udah di infus mbak masih lemas banget sekarang masih di IGD nunggu ketersediaan kamar masih nunggu kamarnya ini ditemukan sama adek ya nanti adek pulang dulu sama ayah ya nak ya nanti adek pulang dulu sama ayah iya adek sama ayah dirumah dulu besok pagi-pagi adek kesini karena mbaknya biar mama yang nungguin aja adek istirahatnya dirumah aja oke jam 21.40 sehara udah muntah sampai 12 kali sejak maghrib apa-apa udah gak bisa masuk bahkan setelah di infus minum air pun keluar lagi sekarang udah di kamar anaknya tidur tapi kebangun terus mamanya belum makan malam tadi keluar sebentar buat beli makanan yang ada disini cengil yang ada di seberang jalan rumah sakit lumayan lah daripada gak makan kan ayah udah pulang sama adek ayah rencananya sama adek mau tidur di rumah tapi nanti akan datang lagi bawa semua keperluan yang dibutuhkan selama waktu lama dan pagi-pagi ayah nanti bakal kesini buat naruh adek karena dia besok pagi harus DL ke lamongan tomorrow kenapa Allah wakbar yang banyak banget dah cepet-cepet ya cepet banget udah berdoa zikir subuh ini belum muntah lagi setelah tadi dimasukin sendok nasi sama sepertip air karena sebelumnya sampai jam 11 itu dari maghrib dari di infus dari di infus sampai jam 11 itu sudah sampai 6 kali muntah tapi setelah tidur malam betul sampai sekarang udah gak ada lagi muntahnya dan udah bisa masuk nasi tadi sama ayah sedikit hari ini ayah akan dateng subuh ini nantar adek jadi anak dua disini sama mama nah ayah mau kerja kebetulan hari ini kerjanya di lamongan dia harus ke lamongan semangat ayah gak sekolah hari ini ya gak sekolah ayah datang mau berangkat kerja mau berangkat kerja gimmick ya lu ya tajam ya udah kumisnya udah adek kasihan adek diserok begitu saja akhirnya dia ngewantuknya sampai sini kalim kalim hati-hati ya ya jadi pergi kan hati-hati ya ya dia ditinggal salim ayah anak dia anak pintar anak salim gak usah angin enak angin artistiknya dah ya amin ya hati-hati ayah pecah dulu ayahnya adek udah gak bisa pupuk lagi apa gimana adek udah gak bisa pupuk hari ini gak sekolah juga ya iya karena mau nemenin mbak di rumah sakit ya dek bagi ini belum mama belum tau lagi ya udah oh iya itu loh sama mbaknya iya iya mbak cuman ini loh darah kabelnya selangnya 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 diangkat nah udah adek boleh bukuan udah dipeluk mbaknya iya tajem juga iya adek itu ada tajem-tajemnya adek ini kecil-kecil punya kumis kayaknya jadi pada gak sekolah deh baru masuk sekolah udah pada minta libur bagaimana mbaknya ini apa iya sayang makanya kalau makan jangan sembarangan makan apa itu akhirnya ada bakterinya iya 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 abud iya setengah dia siang si ade lagi belah ayahnya ngerayu dia pengen beli sesuatu lagi ngerayu ayah yang lagi di Lamongan oleh bete dia karena seharian begini-begini baik si mbak lagi salat duhur hari ini mbak sudah dapet dua kali tambahan obat obat mual sama antibiotik kemudian infus udah diganti tadi ya diganti satu kali ngerambah lagi salat digangguin sama ade mau apa dek mau cium mbak ade si paling romantis ini ya hmm dilap ade WA apa sama ayah? ade minta apa? pizza yang sakit ini siapa sebenernya yang minta diturutin ade mbak sudah sembuh beli satu lagi mbak sudah sembuh beli satu lagi enak sekali jadi ade enggak ya ini berbagi nih ceritanya oh berbagi satu ade dulu baru satu beli uangnya? uangnya... biasa mah ajakin keluar lagi karena udah mulai bete di dalam kamar mikir aja jadi gimana? mau balik lagi dulu? bikinya masih gini apa bikinya masih gini ee.... ade mau kemana? makar Ayah di sana azan iskanya disana ha akkor Ini jalan Embong Arab Jalan Embong Arab Adik Irma Suriani yang sebelah kanan Mbak, adiknya mau pipis gimana? Mbak juga mau pipis? Oh yaudah Balik kamar lagi dulu? Oke Selamat pagi Hari ini Kamis Mama sama adik sudah datang ke rumah sakit Untuk aklusan dengan ayah Hari ini ayah sudah pulang untuk kerja Mandi nanti di rumah ya Terus kerja Mbak juga barusan banget mama mandiin Adik udah mandi dari rumah Anak dua gak ada yang sekolah Ada yang gak sekolah karena mama dan ayah repot untuk kanter jemputnya Kalau mbak memang karena keadaannya Itu aja update ya sekarang jam 9 pagi Infus belum habis Dari semalam katanya ayah belum habis-habis Karena memang mungkin gak jalan kali ya Masih penuh aja tuh dari semalam Tapi alhamdulillahnya anaknya udah membaik Jadi gak terlalu yang mengkhawatirkan lagi keadaannya Sementara gitu update-nya Ih jorok si cantik melet-melet kayak kucing Adik Petakilan baik dari tadi Dia biasa lari-lari Sekolah lari-lari keringetan Di sini duduk baik nonton HP Hari ini kita mau makan Makannya agak spesial Spesial sih buat mama Karena mama dari kemarin kepengen banget makan-makanan Timur Tengahan begini nih Ini ada nasi tiga rasa Semuanya basmati nasi berasnya Ada nasi panjang gak? Ini namanya beras basmati Yang panjang-panjang gitu Terus ini ada hati kambing sama sayuran Dimakannya pake roti begini nih Nah begini nih Lengkap dengan bentuk giginya Terus ini samota Ini roti yang tadi Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Cepet pulang ya sayangnya Update malam Sekarang udah mau jam 9 Informasinya udah lengkap Ada ayah dateng Tapi ayahnya kecapean Sakit punggung dia Terbanyakan kerja Kerja dan kerja Mbak lagi makan sereal Disuapin sama adik Good newsnya Mbak bisa pulang besok pagi Yeay Alhamdulillah Mbak udah dirasa sohat Sebenernya sih kalo diliat Mbak itu udah oke gitu loh Cuman malam ini masih dapet antibiotik yang terakhir Jadi belum bisa pulang malam ini juga Makanya disarankan untuk pulang besok pagi Karena ini kan antibiotik Anti observasinya sampai jam 5 pagi Jadi cu Sementara infus Masih tinggal sedikit lagi Adik Ngapain Kita pulang ya Abis ini Naya Di mana tidurnya Nggak muat gitu kok Kayak pindang gitu Dijejer satu-satu Pulang aja lah deh Belum mandi juga Eh Kenapa nak Kenapa Waduh Mbak juga Dari muntah loh Akhirnya di infus Jangan sampai Mendingan kita nginep Nginepnya nginep hotel aja Daripada nginep rumah sakit Iya nggak enak Mbak bagaimana besok mau pulang Senang? Iya Udah nggak sakit Udah nggak sakit ya Iya nih tadi dia sempet nangis gitu loh Soalnya infusnya itu tuh Anu Goyang-goyang gitu Jadi mungkin jarumnya tuh Mengocok-ngocok di dalamnya Jadi dia kesakitan Nggak Sekarang bagus Dilepas Sekarang Nggak apa-apa Dilepas kan akhirnya bebas Nanti enteng Tangannya bisa bergerak Bebas lagi Tuh Makanya kita harus mensyukuri Nikmat Nikmat Sehat Karena kalau udah nggak sehat Itu ya Karena kalau udah nggak sehat Jari yang cuman Dilukai Sejarum doang aja Rasanya udah sakit banget Makanya nikmat sehat itu Lebih baik Dan kita harus bersyukur Oke Gimana Bapak? Gimana rasanya? Pipimu kalau dari samping Gede banget Ay Kamu nonton apa sih? Entah Stand up Oh stand up Oh Somasi Apanya kita bisa diundang Di Podcastnya Daddy Ay Ngomongin hal nggak penting aja Ya kan kali Kalo Daddy Kobuzil itu kan Podcastnya hanya orang-orang yang terkenal Orang-orang yang lagi in Sekali-sekali orang-orang nggak jelas Kayak kita gitu loh Ditanyain apa Tak apa Kapan ya Kira-kira Sama tau bisa beli rumah Dari podcastnya Daddy Ay Amin Oh Nggak bener ini Nggak bener ini Nggak bener ini Kita dipijatin dulu dia Capean nih Dari Lamongan Dari Lamongan Gaji nggak sepiro Nasib Nasib Ong Cile Assalamualaikum teman-teman Update hari ketiga Yeay Ada yang berbeda dari Zarana Ya betul Ternyata Zarana sekarang sudah tidak pakai infus lagi Yeay What Say Emang Jadi bintang sepetran mau nggak Hari ini Zarana udah dibolehin pulang Teman-teman Alhamdulillah Hirabbilalamin Zarana udah dinyatakan sembuh Tapi yang bikin ketar-ketir Tadi malam adik muntah Masya Allah Mama datang menjemput Ayah dan Mbak Jadi sekarang posisi jam 8 pagi Kita udah siap-siap Packingannya udah beres Barang-barang semua udah habis Oke sekarang tinggal menjemput Mbak Dan selesaikan administrasi Senang ya bisa pulang ya Alhamdulillah Adik ada di rumah Mama tinggal karena mama cuma menjemput Mbak aja kan Tapi posisi adik juga masih tidur gitu loh Karena semalam adik muntah Adik muntah jam 2 malam Bayangin Semua bajunya Semua bajunya ini Sampai selimut-selimut back cover Ayo loh Bapak Coba kasih kesan-kesan dulu Bapak Anaknya udah mau pulang Ini gimana Alhamdulillah ya Berpelukan Pak Yeay Oke sampai ketemu teman-teman Terima kasih udah mengikuti kegiatan Jajan di rumah sakit Staycation ya Staycation di rumah sakit Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax